Mantan pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driono atau Jogdri pada siang ini menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus perusahaan barang bukti dugaan pengaturan skor sepak bola. Dalam persidangan sebelumnya Joko Driono atau Jogdri dituntut 2,5 tahun penjara karena terbukti bersalah secara paksa menerobos masuk ke dalam ruangan yang disaykel polisi dan mengambil dokumen di dalamnya. Mantan PLT Ketua Umum PSSI itu juga terbukti memerintahkan dua tersangka lainnya, Mardani Morgot dan Mus Mulyadi untuk mengamankan, memindahkan dan merusak barang bukti yang terletak di dalam kantor Jogdri yang telah diberikan garis polisi. Barang bukti yang dirusak diduga terkait dengan kasus pengaturan skor Liga 3 antara Persibaran Banjar Negara versus PS Pasuruan. Saat gas anti-mafia bola pun mengusut kasus dugaan pengaturan tersebut hingga akhirnya menjerat Joko Driono. Majelis Hakim Pengalian Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang fonis terdakwa perusahaan barang bukti kasus dugaan pengaturan skor Joko Driono. Sebelumnya Jogdri dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Selengkapnya kita bergabung bersama Putri Lukman langsung dari PN Jakarta Selatan. Putri apakah sudah dibacakan fonis terdakwa Joko Driono? Iya Egan selamat sore saat ini. Sedang dibacakan adalah dalil-dalil yang sudah terungkap selama masa persidangan terdakwa Joko Driono. Yang tadi sidangnya dimulai pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Namun sebenarnya tadi kami juga sempat mencoba untuk mengkonfirmasi tanggapan dari Joko Driono atau terdakwa dalam kasus penghilangan perusahaan barang bukti pengaturan skor. Namun ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun dan saat ini sidang masih berlanjut. Sudah hampir 30 menit lebih sidang membacakan dalil-dalil yang terungkap selama masa persidangan Joko Driono. Yang sedang dibacakan oleh Hakim Ketua Karim Hairuddin terkait dengan kasus dari Joko Driono atau mantan PLT Ketua Umum PSSI. Kami mencatat ada sejumlah poin yang sudah dibacakan dalam persidangan hari ini. Di antaranya adalah bahwa selama masa persidangan sudah ada 12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Salah satunya Igi Stingurah yang merupakan penyidik Satgas Anti Mafia Bola. Kemudian juga setelah dari 12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, JPU juga sudah melampirkan atau menyampaikan bukti-bukti sebagai penguatan dalam kasus Joko Driono ini. Namun dari nota pembelaan Joko Driono membantah semua yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, khususnya adalah terkait dengan tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara. Tadi dalam persidangan juga majelis hakim atau ketua dari hakim ini menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang terungkap. Di antaranya selain dari Joko Driono sudah menyabat sebagai sekjen PSSI sejak 2013, kemudian juga ia memiliki hak akses khusus di salah satu lantai yang ada di Rasuna Said. Ini menjadi lokasi dari kantor Joko Driono yang juga sempat digeledah oleh penyidik Satgas Anti Mafia Bola. Selain itu juga terungkap hal-hal lain yang ada dalam persidangan Joko Driono terkait dengan kasus pengerusakan atau penghilangan barang bukti pengaturan skor di Liga 3 Indonesia terkait dengan pertandingan PS Persibara Banjarnegara melawan PS Pasuruan. Dan berikut adalah pernyataan di awal dari Majelis Hakim Pengadaian Negeri Jakarta Selatan untuk terdakwa Joko Driono. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.